Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunnah yang pertama yaitu tidak makan sebelum sholat idulata Diriwayatkan oleh Budairah bahwa Nabi SAW tidak berangkat pada raya idul fitri sebelum makan terlebih dahulu Dan beliau tidak makan pada waktu idulata kecuali setelah pulang dari sholat id Sunnah yang berikutnya yaitu mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah Bahwasannya Nabi SAW mandi pada hari raya idul fitri dan idul adha Ada pun bacaan niatnya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul ghuslal yaum yaindil adha sunnata lillahi ta'ala Yang artinya aku pun niat mandi untuk menghadiri sholat idul adha sunnah karna Allah ta'ala Sunnah yang ketiga yaitu memakai pakaian terbaik dan wangian Disebutkan dari riwayat Jabbir bin Abdillah radiyallahu anhu Rasulullah SAW mempunyai jubah sangat bagus yang selalu beliau pakai pada dua hari raya dan hari jubat Sunnah yang keempat yaitu melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Pendapat ini merujuk pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu Apabila Nabi Muhammad SAW pergi sholat id hari raya ketika pulang beliau menepu jalan yang berlainan dengan jalan yang beliau lalui ketika pergi Sunnah yang kelima yaitu memperbanyak takbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat id Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Umar radiyallahu anhu bertakbir dalam kutbahnya di Minang lalu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid Dan mereka pun mengikuti takbirnya bahkan orang-orang yang berada di pasar pun sama-sama bertakbir hingga bergemuruh di Minang Dan sunnah yang terakhir tidak memotong rambut dan kuku bagi yang akan berkurban Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zul Hijah satu Zul Hijah Maka jangan ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban Hadis riwayat Muslim Sahabat semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang ada untuk menyempurnakan ibadah kita Dan menteladani kisah dibalik Hari Raya Idul Adha yaitu menteladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Kami segenap jajaran mengurus pasil hadis akhwat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton